Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi soli-soliha level 2 SDTQ ala Bidin Surakarta ketemu lagi dengan usia Caya nah hari ini kita akan melanjutkan materi matematika kita apa yang akan kita pelajari pada materi matematika hari ini silahkan soli-soliha saksikan video ini sampai selesai ya soli-soliha hari ini kita akan mereview materi matematika di tema 5 yang sudah kita pelajari pada bulan Januari yang lalu yang pertama kita akan coba untuk mengingat alat ukur baku untuk panjang nah ada apa saja ya kemarin alat ukur baku untuk panjang itu yang pertama ada penggaris kemudian ada meteran jangka sorong dan mikrometer skrup nah penggaris ini kemarin digunakan untuk apa untuk mengukur panjang benda seperti buku dan kotak tisu sedangkan meteran digunakan untuk mengukur panjang benda juga tapi yang ukurannya lebih besar atau lebih panjang dari benda yang bisa diukur dengan penggaris misalkan ada pintu dan almari kemudian jangka sorong digunakan untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran seperti mur dan pipa sedangkan mikrometer skrup digunakan untuk mengukur ketebalan benda yang berukuran kecil seperti kawat tembaga dan kabel listrik nah sekarang coba kita review ya satuan baku untuk panjang nah kemarin sudah usia perkenalkan tangga satuan panjang yang paling atas ada KM atau kilometer kemudian ada HM hektometer di bawahnya ada DAM dekameter kemudian ada M meter dan ada DM desimeter kemudian ada CM centimeter dan ada MM milimeter nah pada tangga satuan panjang ini setiap naik satu tangga maka dia dibagi dengan 10 dan ketika turun satu tangga dikalikan 10 untuk memudahkan kalian menghafal tangga satuan panjang ini kemarin usia sudah memberikan singkatan ya apa kemarin? pintar sekali kucing hitam dalam mobil desi cantik mondar mandir ya nah kucing untuk KM hitam untuk HM dalam untuk DAM mobil untuk M desi untuk DM cantik untuk CM mondar mandir untuk MM nah soli-soli khas setelah tadi kita mereview tangga satuan panjang sekarang kita lanjut berlatih menghitung panjang benda disini usia sudah ada contoh soal tinggi sebuah pohon adalah 3 meter 3 meter sama dengan titik-titik cm nah untuk mengerjakannya kita lihat dulu ya tangga satuan panjang dari meter ke cm itu naik atau turun pintar turun turun dua tangga ya karena turun dua tangga maka dikalikan dengan 100 kita tulis 3 dikali 100 sama dengan nah karena 100 punya 2 nol kita bisa coret ya jadi tinggal 3 dikali 1 3 dikali 1 sama dengan berapa pintar sekali 3 nah kalau sudah baru kita masukkan 2 nol yang kita coret tadi nah jadi 3 dikali 100 sama dengan 300 sehingga 3 meter sama dengan 300 cm nah contoh berikutnya tinggi lemari di kamar ibu adalah 200 cm 200 cm sama dengan titik-titik meter nah coba kita perhatikan tangga satuan panjang dari cm ke meter itu naik atau turun pintar sekali naik naik berapa tangga ya naik dua tangga nah ingat kalau naik berarti dibagi karena naiknya dua tangga berarti dibagi 100 kita tulis 200 dibagi 100 sama dengan titik-titik nah karena angka 200 dan 100 sama-sama punya 2 nol maka kita coret nol keduanya ya 200 kita coret semua nolnya 100 juga kita coret semua nolnya tinggal angka 2 dibagi 1 2 dibagi 1 sama dengan 2 jadi 200 cm itu sama dengan 2 meter sekarang coba kita review mengerjakan soal cerita ya soli-soli ha panjang pensil Yusuf 15 cm panjang pensil Musa 10 cm berapa panjang kedua pensil tersebut nah untuk mengerjakannya ingat kalau soal cerita kita tulis dulu diketahui nah apa tadi informasi di dalam soal ceritanya yang pertama panjang pensil Yusuf yaitu 15 cm informasi kedua panjang pensil Musa 10 cm kemudian kita tulis ditanya apa yang ditanyakan panjang kedua pensil nah kalau sudah baru kita kerjakan dijawab panjang kedua pensil sama dengan panjang pensil Yusuf ditambah panjang pensil Musa kita tulis panjang pensil Yusuf tadi berapa 15 cm ditambah panjang pensil Musa berapa 10 cm 15 cm ditambah 10 cm sama dengan 25 cm jadi panjang kedua pensil adalah 25 cm nah sekarang kita lanjut ke review cara mengerjakan soal cerita yang kedua tinggi dua pohon kelapa berbeda-beda pohon kelapa pertama tingginya 300 cm tinggi pohon kelapa kedua adalah 4 m berapa meter tinggi kedua pohon kelapa nah kita tulis dulu ya diketahui nah informasi apa yang ada dalam soal cerita di atas yang pertama kita tulis tinggi pohon kelapa pertama yaitu 300 cm yang kedua tinggi pohon kelapa kedua 4 meter kemudian kita tulis ditanya apa yang ditanyakan dalam soal cerita di atas tinggi kedua pohon kelapa tapi dalam satuan meter ya solih-solihah nah baru setelah itu kita tulis di jawab nah sebelum menjawab pertanyaan dari soal cerita tadi kita lihat dulu informasinya informasinya ada yang satuannya dalam cm dan ada yang dalam satuan meter karena yang ditanyakan adalah satuan tinggi pohon dalam meter maka yang cm kita ubah dulu ke meter 300 cm sama dengan titik-titik meter nah ingat cm ke meter itu naik atau turun pinter sekali naik naik berapa tangga 2 tangga maka kita tulis 300 dibagi 100 nah kita coret 0 nya dulu ya oke tinggal angka 3 dan 1 3 dibagi 1 sama dengan 3 jadi 300 cm sama dengan 3 meter nah kalau sudah kita ubah satuan cm ke dalam satuan meter baru kita kerjakan tinggi kedua pohon kelapa dalam satuan meter sama dengan tinggi pohon kelapa pertama dalam satuan meter ditambah tinggi pohon kelapa kedua dalam satuan meter kita tulis dulu tinggi pohon kelapa yang pertama berapa meter 3 meter kita tulis ya ditambah tinggi pohon kelapa yang kedua yaitu 4 meter 3 meter ditambah 4 meter sama dengan 7 meter jadi tinggi kedua pohon kelapa adalah 7 meter bisa dipahami ya soli soli hal kita sudah selesai menyaksikan video pembelajaran matematika hari ini sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya soli soli hal assalamualaikum selamat selamat